Hai badminton lovers selamat datang di channel cerita badminton Pasangan andalan Indonesia Kevin Sanjay dan Marcus Gideon adalah salah satu pasangan yang cukup terkenal akan aksi tenggilnya Selain dari skill yang mereka miliki, aksi tenggil yang kerap kali menimbulkan kontroversi serta membuat para pemain lawan marah Adalah sebuah warna tersendiri yang mereka catatkan untuk dunia bulu tangkis di era sekarang ini Terlepas dari kemarahan sang lawan karena ulat tenggilnya, seorang Kevin Sanjay dan Marcus Gideon juga kerap kali dibuat marah saat di dalam pertandingan Alih-alih sumber kemarahan datang dari sang lawan, justru kemarahan mereka muncul dari sampangan di lapangan Ya, Kevin Sanjay dan Marcus Gideon kerap kali merasa dirugikan oleh keputusan service judge ataupun sang wasit utama yang memimpin jalannya pertandingan Keputusan kontroversial yang dibuat sang wasit kerap kali merugikan pasangan berjuluh The Minion ini Dari banyaknya service mereka yang dianggap tidak sah hingga pukulan The Minion yang seharusnya berbuat poin harus dianulir oleh sang pengadil Nah, untuk itu momen kontroversial keputusan wasit yang merugikan Kevin Sanjay dan Marcus Gideon akan kami sajikan untuk kalian semua Tapi sebelum lanjut, Mimin mau ngetin nih, jangan lupa subscribe dan like juga ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa memberi manfaat dan hiburan ke semua orang Terutama bagi badminton lovers Indonesia tentunya Laga semifinal All England 2018 saat The Minion melawan wakil Denmark Mats Conrad Peterson Piller Kolding adalah momen paling kontroversial dari sang pengadil Kejadian ini bahkan menjadi trending di media sosial kala itu Aksi tengil pura-pura memukul yang biasa dilakukan Kevin Sanjay ya Justru sang wasit menganggap shuttlecock mengenai raket dari Kevin Meskipun dalam tayangan ulang terlihat sangat jauh menyentuh satu kok, keputusan wasit itu pun sudah tidak bisa berubah Alih-alih kemarahan yang ditunjukkan Kevin Sanjay kepada sang wasit Justru balasan aksi tengil diberikannya di poin berikutnya hingga sang wasit pun menjadi bahan tertawaan oleh penonton Hasil mengejutkan didapat The Minion ketika berlagak di Hong Kong Open 2016 Mereka harus terhenti di babak pertama usai dikalahkan wakil dari China Lu Kai Zheng Siwei Padahal di kejuaraan sebelumnya saat di Taiho China Open 2016 Mereka mampu keluar sebagai juara Usai berlagak The Minion mengeluh akan beberapa keputusan wasit Dari mempermasalahkan nama di baju Kevin Sanjay ya Seringnya servis mereka dianggap fall hingga bola pengembaliannya yang seharusnya masuk malah dianggap keluar oleh sang pengadil Dengan kejadian itu The Minion yang masih teramat muda pun tak mampu mengatur konsentrasinya Hingga kekalahan yang mereka terima di akhir pertandingan Kejadian selanjutnya adalah ketika The Minion bertanding di kejuaraan Taiho China Open 2017 Kala itu lawan yang mereka hadapi adalah pasangan dari China Taipei Li Jiehui Li Yang Kejadian tidak mengenakan itu pun pertama terjadi pada awal laga Ketika servis dari Kevin Sanjay dianggap fall oleh servis judge Dan Kevin Sanjay pun masih bisa menanggapinya dengan tenang Kejadian tidak mengenakan itu kembali terulang lagi di akhir game pertama Sontak membuat Kevin Sanjay sedikit menuangkan kemarahnya Meskipun aksi protesnya sedikit aneh setidaknya kejadian itu cukup mengganggu konsentrasi mereka ya All England 2020 juga menyisakan sedikit cerita tentang perselisian The Minion dengan sang pengadil Kejadian itu terjadi ketika mereka menjalani babak pertama di kejuaraan tertua tersebut Lawan yang mereka hadapi kala itu adalah wakil dari Kanada Anthony Hoshu Nilyakura Di awal babak kedua servis dari Gideon yang dianggap fall oleh servis judge menjadi awal kemarahan dari The Minion Tak selang beberapa poin giliran servis dari Kevin Sanjay yang dianggap fall oleh servis judge Lantas dengan kejadian itu Kevin Sanjay pun spontan membanting raketnya sebagai tanda kemarahannya Laga di Indonesia Open 2018 saat melawan wakil dari Denmark Mads Cornet Peterson Piller Kolding menjadi bukti keputusan kontroversi sang wasit Servis dari Marcus Gideon yang kerap di fall sudah mewarnai babak pertama Punjangnya terjadi ketika menjelang akhirnya bergame ketika sang wasit menyetujui permintaan challenge dari sang lawan Yang mana keputusan itu sudah menyalahi aturan dari yang sudah ditentukan Sontak protes keras pun sempat dilayangkan The Minion Berlanjut di kejuaraan yang berbeda Sudirman Cup 2017 ketika Indonesia berharapan dengan tim India juga menyimpan cerita perselisian antara Kevin Sanjay dengan sang wasit Bertanding sebagai wakil dari ganda putra lawan yang mereka hadapi adalah Renki Reddy Cirak Seti Meskipun kejadian ini tak begitu menggaguh konsentrasi The Minion Setidaknya cukup membuat seorang Gillian Clark tertawa dibuatnya Kala itu wasit mempermasalahkan servis dari Kevin Sanjay yang menurutnya terlalu lama Hanya selang satu poin Kevin Sanjay membalas sang wasit dengan aksi tengilnya Servis cepat ketika sang lawan belum siap pun sontak membuat sang komentator tertawa puas dibuatnya All England seolah kurang bersahabat dengan The Minion Di tahun 2019 The Minion pun juga merasakan ketidakpuasannya dengan keputusan sang pengadil Kejadian itu terjadi di laga pertama ketika The Minion bertanding melawan wakil dari China Liu Chen Zhang Nan Data sebagai juara bertahan membuat The Minion lebih diunggulkan Setelah jadah pertandingan The Minion pun harus menelan kenyataan jika mereka harus memberikan satu poin dengan cuma-cuma kepada sang lawan Lantaran sang pengadil memberikan kartu merah kepada Marcus Gideon karena dianggap terlambat memasuki lapangan Sedangkan di akhir pertandingan The Minion harus menerima kenyataan tersingkir di babak pertama setelah kalah di rubber game dengan skor 17-21 Berlanjut di turnamen bergu dua tahunan The Minion juga pernah merasakan ketidaksukaannya dengan keputusan sang pengadil Kejadian itu terjadi saat The Minion bermain melawan wakil dari tuan rumah di babak penyesian grup B Piala Thomas 2018 Yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand Sang pengadil berulang kali memberikan poin cuma-cuma kepada wakil dari tuan rumah Lantaran servis dari Marcus Gideon dianggap terlalu tinggi oleh sang wasit Kejadian itu pun membuat The Minion tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya Dengan kejadian itu ganda putra andalan Indonesia tersebut harus menerima kenyataan kalah dari wakil tuan rumah Kejadian serupa juga pernah dialami The Minion Tapi kali ini giliran Kevin Sanjaya yang menjadi kesal oleh keputusan dari sang pengadil Sempat bisa mengontrol emosi setelah beberapa kali servis dari The Minion dianulir oleh sang pengadil di babak awal Namun Kevin Sanjaya tak bisa menahan amarannya ketika rubber game berlangsung Berniat mengecoh sang lawan dengan flicksurf andalannya justru sang wasit menganggap servis dari Kevin terlalu tinggi Sontak kejadian itu membuat seorang Kevin Sanjaya membanting raketnya Hingga kartu kuning pun harus diberikan sang pengadil kepada Kevin Sanjaya Berbeda dengan kejadian sebelumnya Momen inilah yang membuat seorang Kevin Sanjaya sempat tidak ingin melanjutkan pertandingannya Wajar saja kejadian ini terjadi di laga final sekaligus berlangsung di kandang sendiri Ya, Indonesia Master 2018 menjadi saksi kekesalan The Minion terhadap sang wasit Kali itu lawan yang dihadapi adalah musuh bebuyutannya Li Junhui dan Liu Yuchen Ketika skor menyentuh angka 18-8, kejadian tidak mengenakan itu terjadi Bola pengembalian Kevin Sanjaya yang keluar dikarenakan menyentuh raket dari lawan Justru dianggap oleh sang wasit murni keluar karena pukulan dari Kevin Sanjaya Sontak The Minion melayangkan protes hingga pertandingan terhenti dalam kurun waktu 3 menit Itulah momen kontroversial keputusan wasit yang merugikan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Terlepas dari kejadian itu, tak hanya pemain, mungkin wasit juga tak bisa lepas dari sebuah kesalahan ya Dari beberapa kejadian itu, menurut kalian keputusan mana yang cukup merugikan dari pasangan berjuluk The Minion tersebut? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya Kalau ingin menambahkan beberapa kejadian yang kalian ingat, kalian juga bisa tulis di kolom komentar loh Cukup sampai disini video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, Badminton Lovers Sub indo by broth3rmax